Hai keselamat sore welcome again to my YouTube channel kali ini saya akan melakukan makro fotografi food fotografi akan foto roti dengan lensa makro di belakang rumah ini nanti akan saya jual di microstock hasil foto dan videonya jadi saya menggunakan lensa makro ini dengan HP infinix hot30i HP murah lensanya penyelesa murah juga tapi nggak apa yang penting upgrade skill nanti kalau sudah ada uang bisa beli yang lebih mahal alatnya Oke jadi setiap hari saya mencoba untuk belajar foto-foto para fotografer profesional dan mencoba meniru seperti ini Oke ini saya punya roti beli di Alfamat harganya juga murah ya tidak punya mahal karena masih latihan nanti kalau sudah profesional bisa menggunakan makanan yang mahal-mahal Oke jadi saya akan foto dan ambil video untuk makanan ini mungkin yang pertama saya ambil biasa dulu tidak makro ini hasilnya foto dari atas ini foto dari arah depan cuma tadi tidak terekam ya kemudian saya juga ambil video video juga dari depan ini videonya jadi gerakan-gerakan pada daun itu saja ya kalau gadangin setiup oke yang berikutnya foto-foto makro saya mulai ngambil dari bagian depan jadi sepertinya ini lebih menarik kalau kertas putihnya itu dimasukkan ke frame sehingga akan tampak terlihat bahwa ini makanan dan ada potongan topping itu saya masukkan ke frame juga agak agak sulit sebenarnya fokusnya coba saya tambahkan cahaya karena seperti apa hasilnya seperti ini menambahkan fotonya coba sekarang dari sisi sebelah samping kiri masih menyertakan kertas putih dan topping di atasnya cukup menarik menurut saya toppingnya sergi berbeda dengan yang tadi kalau tadi hanya satu ini lebih banyak selamat menikmati yang ini warnanya lebih pekat kemudian kayak pedang toppingnya dan garis yang lurus kebelakang sekarang coba tekstur bagian sampingnya jadi ada warna yang berbeda perpaduan antara coklat tua dengan coklat muda ya selamat menikmati yang kedua tadi menurut saya paling menarik warnanya pekat yang kedua tadi menurut saya paling menarik warnanya pekat lumayan sepertinya yang pertama lebih tajam lebih pas fokusnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada lalat penghampir sebenarnya bagus juga lalat di foto makro tapi sekarang lagi fokus pada foto makanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mentap nih cukup tajam teksturnya juga itu lumayan memikat rasa memikat selera oke cukup bagus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekian untuk efid foto kali ini sampai jumpa di video berikutnya